Mas Toto, mengamati pemberitaan dalam kaitan dengan Ahok. Saya akhirnya mengambil kesimpulan Ahok itu betul-betul seorang newsmaker. Kontroversial, tetapi dibicarakan begitu banyak orang. Saya baru libur dari NTT, semua orang tanya Ahok. Coba bayangkan, saya pergi ke Surabaya, banyak yang tanya Ahok. Apa yang terjadi dengan cara Ahok berkomunikasi? Pertama, Ahok bahkan menurut saya sudah mencapai level mengalahkan seorang Jokowi dalam konteks menjadi seorang newsmaker. Karena dia berani mengambil peran yang lebih ekstrim dibandingkan dengan seorang Jokowi. Pak Jokowi menjadi ekstrim karena memang karakternya kebetulan itu berbeda dan menjadi antitesah dari kebanyakan pemimpin. Semua pemimpin normatif, semua pemimpin kemudian merasa dirinya pintar, kemudian dia menjadi seorang yang sangat dekat dengan rakyat, dekat dengan rakyat. Sederhana. Dengar, sederhana. Itu antitesah. Tetapi Ahok tidak berhenti sampai di situ. Pertama, dia sudah menjadi antitesah dengan keberaniannya menunjukkan diri sebagai pemimpin yang berintegritas. Ketika dia menjadi anggota DPR, saya kemudian menjadi anggota DPR pertama yang membuka semua laporan kunjungan kerja, semua penggunaan gaji saya, semua pendapatan saya ketika melakukan kunjungan kerja yang tidak dilakukan oleh pemimpin lain. Ketika kemudian dia maju menjadi seorang wakil gubernur, apalagi sudah menjadi gubernur, dia betul-betul bicara mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin by policy. Kami dua kali menginterview Ahok di berita satu ketika saya dan kemudian ketika di sebuah program, The Headlines. Kami selalu menyebutkan Ahok itu pertama bukan wakil gubernur biasa, lalu kemudian terakhir kami buat bukan cagup biasa, cagup gubernur biasa. Mungkin itulah yang bisa mewakili statement Anda bahwa dia bukan orang yang mungkin ada, dia harus ada di sisi yang lebih ekstrim. Betul. Mungkin itu juga karena menyadari bahwa kondisi dirinya secara primordial pun sudah ekstrim. Itu harus diakui. Bagaimana etnis Tionghoa yang selama ini jauh dengan politik, kemudian bisa menjadi seorang politisi, punya cita-cita menurut orang gila, mengatakan dirinya bisa menjadi presiden dan ingin menjadi presiden, itu saja sudah cukup ekstrim. Sehingga mungkin juga ini adalah sebuah kesadaran ketika secara primordial saya ekstrim, tetapi saya tidak bisa kemudian berharap dari sentimen primordial saya menjadi besar, karena tentu saja etnis saya jumlahnya sangat sedikit, saya harus menunjukkan titik ekstrim yang lain. Titik ekstrim ketika saya kemudian menjadi pemimpin yang benar-benar berbeda. Dia masuk ke titik yang paling ekstrim, menusuk jantung pertahanan dari apatisme publik, ketika publik mengatakan semua pejabat saat ini korup. Semua elikor. Dia ada di seberangnya. Saya ada di posisi yang paling seberang, dengan dia kemudian menjadi orang yang meledak-ledak menghadapi kasus korupsi, meledak-ledak ketika melakukan pemecatan terhadap birokrat, meledak-ledak ketika kemudian menghadapi partai yang dia katakan kemudian menggunakan model asasional. Bahkan dengan rakyat yang sebetulnya juga orang selalu harus menaruh iba, tetapi dia mengambil tindakan tegas dan keras. Bayangkan dia berani mengatakan orang yang melapor, Anda maling kalau menggunakan fasilitas kartu Jakarta sehat untuk kebutuhan yang lain misalnya. Itu menurut saya ekstrim. Apatisme publik, suka atau tidak, walaupun kemudian menafsirkan secara berbeda-beda gaya komunikasi dan gaya ekstrim ini yang ditampilkan ke publik, tetapi secara prinsipil, hampir semua orang setuju dengan prinsip ekstrim yang dikerapkan oleh Ahok. Mas Toh, supaya kita tidak bicara bahwa kita berbicara omong kosong, ini data list Indonesia berdasarkan teknologi big data, mereka mengambil data 22 sampai 30 Mei. Itu tertulis Ahok itu paling banyak dipercakapkan. 70 persen, jauh melampau, 76 persen di atas calon gubernur yang lainnya. Lalu kemudian ada 2,5 juta percakapan tweet dalam 3 bulan. Coba membayangkan itu. Lalu kemudian yang menarik adalah paling banyak percakapan positif, tetapi juga banyak yang negatif. 600 ribu percakapan berbanding 450 ribu tweet yang positif dan negatif, atau 57 persen berbanding 43 persen. Kalau Anda sebagai seorang ahli komunikasi politik, apa artinya feedback seperti ini? Ahok orang yang mengerti apa itu wow efek. Yang kita lihat kan bagaimana, wow efek, daya ledak. Kenapa kemudian Ahok diperbincangkan sebagai calon gubernur dengan tingkat percakapan paling tinggi? Bayangkan dia menjadi cagup hanya untuk daerah provinsi DKI, tetapi isu yang dia lempar, jalur independen, itu isu nasional. Ketika dia menjadi gubernur, pemecatan terhadap birokrat secara berkala, lalu kemudian bagaimana isu-isu anti korupsi, bahkan berani menghadapi DPR di dalam beberapa isu yang ekstrim, itu isu nasional. Jadi setiap manuver Ahok itu kemudian memiliki gemah dari Sabang sampai Merauke. Itu yang menyebabkan kemudian sosok ini, dan saya berani mengatakan bahkan gaungnya tidak kalah besar dibandingkan seorang Jokowi. Itu yang menurut saya suka atau tidak, entah disengaja atau tidak, membuat Ahok menjadi newsmaker. Nah tinggal pertanyaannya, apakah pro dan kontra ini akan berpengaruh positif? Betul. Pertama begini, dalam konteks pop culture terlebih dahulu ya, Ahok sudah diuntungkan, kita tahu bagaimana dalam industri pop culture ini, kita nonton sebuah film yang akan diingat sebagai pemeran utama, dan akan menjadi seorang legenda adalah jagoan atau penjahat. Itu betul. Jadi ada antagonis tokonya, lalu ada protagonis. Orang yang harus betul-betul protagonis, orang yang harus betul-betul menjadi peran antagonis. Orang yang berdiri di tengah akan hanya akan jadi pemeran pembantu. Medioker. Ahok betul-betul sudah mengambil peran ekstrim itu. Nah tinggal kemudian kan bagaimana orang melihat ini. Suka atau tidak bagaimana terobosan yang dibuat oleh Ahok dengan sangat ekstrim, dan juga dengan menggunakan bahasa ekstrim yang bahkan cenderung dikatakan arogan dan kasar. Ini kan harus kita akui ya, oleh masyarakat kita yang sudah terbiasa dengan budaya lama, mohon maaf, budaya menyogok itu sudah menjadi budaya terbiasa kita lho. Kelas marah itu kan protes terhadap korupsi, tapi sebagian besar ketika ditilang, kita ikut menyogok begitu kan. Ketika kita buat sim, kita ikut menyogok begitu kan. Katakanlah seperti itu. Sehingga ada kekagetan juga. Ketika itu berubah dan itu harus. Ketika itu berubah, ada budaya baru dibuat dalam waktu yang sangat cepat. Itu yang menyebabkan pro dan kontra ini sangat terasa pada skala ekstrim juga. Oke, Mas Toh, kita jeda lagi. Pemirsa keambilkan segera kembali. Kalau kita bicara jujur, ada di 40 persen orang yang menyatakan dirinya tidak akan memilih Ahok.